Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah Rahimani wa rahimakumullah InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini Kita akan kembali membahas buku berkenalan dengan huruf ya Sebelumnya kita sudah bahas dua kelompok huruf Yaitu huruf jar dan huruf atof Dan kedua kelompok huruf ini sering dijumpai dalam tulisan-tulisan berbahasa Arab Oleh karena itu hendaknya kita fahami dengan baik dan kita hafalkan Kemudian sekarang kita akan bahas kelompok huruf yang ketiga Yang juga akan sering kita jumpai dalam tulisan-tulisan berbahasa Arab Yaitu huruf nafi' Harfun nafi' Kita baca ya Harfun nafi' Huruf nafi' adalah huruf pengingkaran Nafi' itu artinya pengingkaran Dan hurufnya adalah sebagai berikut Yang pertama itu lam Lam ini bisa kita artikan tidak Bisa juga kita artikan belum Kemudian lama Artinya belum Lan tidak akan Ma tidak La juga tidak In tidak La tak Bukan Contoh dalam kalimat Yang pertama huruf lam Huruf lam ini bisa kita terjemahkan Tidak atau belum ya Sesuai dengan konteks kalimatnya Dan dia termasuk amil jazam Ya termasuk amil jazam Jadi dia bisa menjazamkan Fi'il mudore' yang terletak setelahnya Contoh misalnya Dalam ayat Al-Quran Lam yalid walam yulad Dan dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan Ya disitu kita terjemahkan Tidak ya bukan belum ya Tidak cocok kalau diterjemahkan Belum Contoh yang belum Yang artinya belum Ana lam atazawaj Ya saya belum menikah Atau ana lam aktasil Saya belum mandi misalnya Lam akul Saya belum makan Gitu ya Yang kedua huruf lama Ya Artinya belum juga ya Hingga kini belum Nanti kan kita bahas Ada di catatan disini Bedanya lam dengan lama Dan lama ini termasuk amil jazam Ya misalnya dalam Al-Quran contohnya Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga Padahal belum datang Ya Belum datang kepada Kepadamu cobaan Sebagaimana halnya Orang-orang terdahulu Sebelum Kamu Ya disitu Lam mayatikum Belum datang kepada Kalian Atau contoh yang mudah misalnya Ana lam ma akul Saya belum makan hingga kini Dan sebentar lagi akan makan Ya Ana lama aktasil Saya belum mandi hingga kini Dan sekarang Lagi akan mandi Ya siap-siap mau mandi Gitu ya Nanti kita bahas ya Bedanya lam dengan lama Yang berarti Yang artinya belum Kemudian yang ketiga huruf lan Yang artinya tidak akan Dan dia termasuk amil nasob Ya Dia bisa menasobkan fi'il Mudorek yang terletak setelahnya Ya misalnya disini Olu Ya mereka berkata Atau mereka menjawab Lannabroha Alayhi akifina Hatta yarji'a ilayna Musa Ya mereka berkata Kami akan tetap Menyembah patung Anak sapi Ini Hingga Musa Kembali kepada kami Disini Lannabroha Ya Nabroha ini Ya Barihayabrohu Ya Barihayabrohu Itu yang meninggalkan Ya kalau kita terjemahan perkata Sebenarnya Lannabroha Kami tidak akan meninggalkan Itu Tapi Kalau kita belajar ilmu nahu Ada saudari-saudarinya Kanak yaitu Di antaranya Mabariha Ya Makanya ini bisa kita ganti Adat nafi yang lain Diatanya Pakai lan Dan biasanya diterjemahkan Dengan Tetap Atau senantiasa Gitu ya Tapi kalau kita terjemahan perkata Disini Lannabroha Artinya Kami tidak akan meninggalkan Gitu Berarti akan tetap Menyembah Patung anak sapi Atau contoh yang lebih gampang Misalnya Ya Misalnya Hwa Lan Yadzhabak Dia tidak akan pergi Hwa Lan Yadzhabak Ila Amerika Misalnya Dia tidak akan pergi ke Amerika Ya Hwa Lan Yadzhabak Ya Lannabroha Artinya tidak Tidak akan Gitu ya Atau dalam Al-Quran Ya Walantarudak Ankal Yahudu Walannasara Tidak akan pernah reda Gitu ya Kemudian yang keempat Huruf Ma Artinya tidak Dan biasanya dia Menafikan Fiil maudhi Ya setelahnya fiil Fiil maudhi Misalnya Ma agna'anhu Ma luhu Tidaklah berfaidah Kepadanya Harta bendanya Atau misalnya Ma fahim tu Ya Aku tidak faham Gitu ya Ma sami tu Aku tidak mendengar Gitu ya Ma ra'i tu Aku tidak melihat Ya Kemudian la Ya artinya tidak juga Dan biasanya ini Menafikan fiil Muhtore Ya misalnya disini La a'budu Ma ta'budun Aku tidak akan menyembah Apa yang kamu sembah Atau Pada ucapan kita sehari-hari La adri Saya tidak paham Ya jadi setelah la itu Biasanya fiil Fiil muhtore Dan ma sama la ini Juga termasuk Lafad yang Ya Memiliki banyak makanan Dan fungsi Ya ada variasinya Nanti yang lain Ya nanti bisa baca di buku Sama tapi beda Atau di buku Menyelami samudera huruf Ya Itu nanti Akan kita dapati penjelasan Terinci tentang Ma dan Dan la Ya misalnya Ma ini selain Jadi huruf Bisa juga jadi Sebagai isim Jadi isim Misalnya isim-isim ham Ya mas muka Isim syarat Misalnya Mata akul 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 Gitu Atau isim mausul Dan lain sebagainya La juga gitu Ada la nanti Huruf nafi Ada huruf nahi Ya Dan lain sebagainya Gitu ya Kemudian huruf in Ya Yang artinya Tidak ya In ini juga bisa Menjadi huruf nafi Juga bisa menjadi Yang lainnya Ya Bisa juga In ini menjadi Huruf syarat Ya In tajitahit tanjah Jika kamu bersungguh-sungguh Maka kamu akan berhasil Ya tapi In disini Yang kita inginkan Adalah huruf nafi Dan dia Terdapat pada Kalimat Pengecualian Misalnya In huwa illa Ya setelahnya ada ila nanti In huwa illa Wahyu nyuhak Ya ucapan itu Tidak lain Hanyalah wahyu yang Diucapkan Ya Tidaklah Dia itu Ya Melainkan Wahyu yang diucapkan Itu Al-Quran Gitu ya Kemudian Huruf lata Yang artinya bukan Dan ini termasuk Saudarinya inna Ya pembahasan rincinya Ada di pembahasan Saudari-saudarinya inna Dan ini jarang Digunakan ya Lata ini Contoh Fanadau Walatahina manas Lalu mereka meminta tolong Padahal waktu itu Bukanlah saat untuk Lari melepaskan diri Ya Ini Jarang dipakai Dan ini ada Beberapa Penjelasan tambahan ya Ada Di pembahasan inna Dan saudari-saudarinya Nanti ada syarat-syaratnya Untuk penggunaan Lata Ya Nah barangkali ini ya Pembahasan tentang huruf Nafi Yang perlu untuk kita Fahami Yang penting kita Hafalkan Lafatnya Dan juga artinya Ya Dan nanti Untuk bisa menerjemahkan Dengan baik Kita harus Sering-sering latihan Menerjemah Sering latihan Baca Menerjemah Atau memperhatikan Terjemahan orang lain Yang Yang bagus gitu Atau kita Bisa juga perhatikan Terjemahan Al-Quran Kalau kita dapat Ada huruf Nafi Kita lihat Terjemahannya Seperti apa Kita nanti bisa Tiru Dan belajar dari sana Ya barangkali ini ya Setelah ini kita akan Bahas catatan tambahan Berkaitan dengan Huruf Nafi Semoga bermanfaat Dan bisa difahami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh